Intro Apa kabar teman-teman Terima kasih telah mampir ke channel saya Oke hari ini saya akan Buat tutorial lagi ya Tentang bagaimana caranya Untuk instalasi Atau melakukan Pemasangan XMRC Proxy Menggunakan DVPS Full Tour ya teman-teman Jadi Bila kalian mempunyai banyak miner Kalian bisa gunakan XMRC Proxy Ini ya teman-teman ya Kenapa kita gunakan Proxy Jadi agar Beban di pool menjadi lebih ringan Dan kita bisa Gabungkan Hashtrate beberapa miner Menjadi satu ya jadi hashtratnya lebih besar ya teman-teman Oke langsung kita mulai Nah Nah sekarang kita deploy server dulu ya Seperti biasa kita masuk ke Full Tour Saya gunakan Full Tour Ya Saya pilih Deep Asia ya Deep Asia Servernya Terus saya pilih Server size yang 5 USD 5 dollar Ini pakai satu CPU dan Satu giga ya Satu giga Ramnya Nah ini saya kasih nama Servernya Crash 07 Proxy Ya Terus kita deploy ya Nah ini sekarang Sedang dalam proses deploy Nah ini sudah selesai Proses deploynya Oke Nah sekarang kita copy IP nya ya Kita masuk Seperti biasa Kita pakai putih untuk Melakukan Console atau OSS saya ke VPS ini ya Nah kita copy aja Kita pasti disini IP public nya ya Dari VPS Kita klik open Nah Yes ya Ini putihnya sudah Saya setting ya Sudah setting warnanya putih Belakang Jadi tulisannya juga Besar-besar nih Biar kalian jelas ya Nah kita login Sebagai Route Nah kita paste passwordnya Disini Nah kita sudah login ya Teman-teman ya Ya seperti ini ya Gampang caranya Nah langkah pertama Kita lakukan test ping dulu ya Teman-teman ya Kita lakukan test ping dulu Ke Poolnya Jadi poolnya ini saya pakai Support smr.com ya Ya kita Lakukan test ping Ini untuk memastikan bahwa Server full tour ini ya VPS full tour kita ini Bisa connect ke Poolnya Ke poolnya ya Kita coba ping Ya Ini saya ulang lagi ya Prosesnya ya Jadi biar kalian jelas Jadi kalian ikutin Video ini sampai selesai Tutoran sampai selesai ya Teman-teman ya Nah ini dapat lihat Temporally Filer in name resolution ya Nah ini berarti Kita tidak bisa melakukan ping ya Karena Masalah DNS ya Jadi langkah Pertama kita harus Ubah dulu DNSnya ya Menjadi DNS ke Google ya Teman-teman ya Nah kita masuk ke JD Kita masuk ke TC Ya Kita klik LS Nah kita cari Kita masuk ke JD Netplan ya Netplan Jadi ini JD netplan ini adalah Lokasi tempat file Untuk kita mengubah Konfigurasi DNSnya ya Kita klik ini 10 ENS CML ya Kita masuk ke editor Nano nya Seperti ini Nah kita hapus Ini ya Default nya kita hapus Terus kita masuk ke Setting ya Di VPS Terus kita masuk ke Network configuration Terus kalian copy ini ya Kalian copy Ini kalian paste disini ya Ya seperti ini Kalian ikutin aja Nah sekarang kita ubah Name server nya ini Ke IP 8.8.8.8.8 Jadi IP 8.8.8.8 8.8 ini adalah DNS dari Google ya Jadi kita gunakan DNS Google Agar kita bisa melakukan Ping ke Ke pull ya teman-teman ya Sekarang kita save Nah setelah kita save Kita restart ya Servernya ya Server VPS nya Kita restart Oke Nah kita login lagi Sebagai root Ya Terus kita Copy lagi Password nya ya Password VPS nya Kita copy lagi Ya Kita paste Nah sekarang kita Langkah selanjutnya Kita lakukan instalasi XMR Proxy nya ya teman-teman ya Nah kita coba lagi Ping ya Ping ke SupportXMR.com Kita pastikan bahwa Kita sudah bisa Melakukan ping ke Pull ya Ke pull SMR Support.com Nah dapat lihat Ada replay ya Ada replay Berarti ini Kita sudah berhasil Melakukan Melakukan Sudah bisa terkoneksi Ke pull ya Kita sudah bisa Melakukan ping Nah selanjutnya kita Kita install XMR Proxy nya ya Jadi kita klik ini Install Dependency nya dulu ya Dependency nya kita install dulu Kita klik yes Kita paste Terus kita klik yes Nah ini sedang proses Download ya Download dependency Dependency nya Dibutuhkan untuk XMR Proxy Instalasi nya Kita tunggu Sampai selesai Oke Oke Sudah selesai ya Nah langkah selanjutnya Kita Clone source code Dari GitHub nya ya Git clone HTTPS GitHub XMR XMR Proxy Nah kita paste Disini Sudah selesai juga Nah sekarang kita Buat Directory Ya Kita buat Directory build ya Disini ya MKDIR XMR build ya Jadi kita membuat Directory dengan nama build Disini ya Di XMR Proxy Ini sudah selesai Kita klik ls Kita klik ls Terus kita masuk ke XMR Proxy nya Dengan berita cd XMR Proxy Nah kita masuk cd Kita masuk Folder build ya CD build Kita masuk ke Directory build Yang sudah kita buat tadi Oke Nah kita Copy ini ya Perintah kelima Gmx Dt.2 Gmx Dt.2 Oke Sudah selesai Terus kita Make JS NPR Nah ini Kita paste disini Nah ini sedang Proses Compiling ya Compiling Aplikasi Program-program Untuk XMR Proxy Kalian tunggu aja Sampai selesai Nah ini sudah selesai ya Teman-teman ya Oke Ini sudah selesai Jadi caranya Simple ya Gampang ya Kalian tinggal Copy paste aja Perintah-perintahnya Ini nanti Jadi kalian Tinggal copy paste aja Gak susah ya Teman-teman ya Oke Kita Put file Nano Config Json ya Jadi kita Copy Ini ya Kita copy Copy Text ini Ke File config Jsonnya ya Nah config Jsonnya Ini adalah untuk Konfigurasi Konfigurasi SMR Proxy Nanti ya Kita ya Nah disini Kalian perhatikan Yang perlu kalian perhatikan Jadi disini Adalah port Ya Portnya ini Ini akan digunakan Untuk Untuk Mengoneksikan Atau pull Pull Apa Mainer kita akan Terkoneksi Terkoneksi ke port ini Nantinya ya Ke SMR Proxy ini Maka kita Ganti portnya dulu Jadi Nanti Mainer kita akan Terkoneksi ke SMR Proxy Menggunakan port ini Jadi ya Teman-teman ya Ini portnya bisa Berapa saja Nah ini saya isi 6196 ya Portnya Ya Dapat lihat ya Portnya saya isi 6196 Tapi Terserah kalian ya Mau isi port berapa Ya terserah Nah Yang kedua Kalian perhatikan Yalah Kalian harus isi Alamat Pullnya ya Alamat pullnya Dapat kalian isi Alamat pullnya Nah disini Kita masuk home Help Di SMR Terus kita masuk Ke Kita lihat ya Kita copy Alamat pullnya Kopipullsport.com Ya di beli Disini Saya akan Menggunakan Port 33 ya 433 443 Sorry Nah ini portnya Saya ganti 443 Sesuai dengan port Yang ada di SMR SMR Support XMR.com Ya teman-teman Terus ini Kalian isi Alamat Alamat Wallet XMR kalian ya Wallet XMR atau Monero ya Dapat dilihat disini Kita paste Terus kita kasih Belakangnya ini Kita kasih titik Chris 07 Proxy ya Teman-teman ya Jadi Jadi ini untuk Mengenal Kita Waktu Kita nanti Terkoneksi ke Bull ya Jadi nanti akan Dikenali sebagai Chris 07 Proxy ya Dapat dilihat disini Sudah selesai ya Jadi itu aja yang perlu Kalian perhatikan Kalian isi Yang lain kalian Gak usah isi ya Cuma pastnya Kalian isi X ya Pastnya ini Bapak itu Kalian isi X Sudah itu aja Terus kita save ya Teman-teman ya Programnya ini File Config jasualnya Kita save Kalian Control X Terus kalian Contract Yes Terus kalian Enter ya Nah ini sudah 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 ini ya Sudah si save Nah kita sekarang Jalankan Program Esmerik Proxy Teman-teman ya Cara menjualnya Gampang kalian Titik slash Terus Esmerik Proxy Titik slash Esmerik Proxy Nah ini sudah berjalan Dan terkoneksi ke Bull ya Dapat lihat ya Sudah terkoneksi ke Bull Tapi Ini di Bull Belum Belum terlihat Teman-teman ya Pasti belum terlihat Karena Karena belum ada Mainer yang Terkoneksi ke Proxy ini ya Jadi kalau kalian punya Banyak komputer Miner ya Misalnya ada Kalian punya 3 Atau 4 Atau 5 Komputer Miner Kalian tinggal Koneksikan aja Ke Esmerik Proxy Ini ya Server Esmerik Proxy Yang kalian buat Ini ya Jadi ya Teman-teman ya Jadi nanti Hashrate nya akan Dikabungkan ya Ke 4 miner tersebut Akan digabungkan Semua Hashrate nya menjadi Satu ya Jadi Hashrate nya akan Lebih tinggi ya Yang terdeteksi Di pool ya Oke Nah ini Saya ubah Alamat URL nya ini Menjadi Alamat Dengan alamat IP dari Esmerik Proxy yang sudah kita Setup di Fulltour ya Teman-teman Jadi kita isi Alamatnya Alamat Alamat IP nya Kita copy Alamat IP Fulltour ya Teman-teman ya Alamat IP di Fulltour Sekarang kita Akan gunakan Fulltour ini Sebagai Server Esmerik Proxy nya Sebagai Proxy nya Kita paste Di sini Seperti ini Kita save Oke Caranya Simple aja Ini Konfigurasi D-miner nya Oke Sudah kita save Nah sekarang Kita jalankan Kita start Comment nya Kita klik Nah ini Sudah terkoneksi Ini sudah terkoneksi Ke Proxy nya Server proxy Yang ada di Fulltour ya Teman-teman ya Nah ini dapat Dilihat ya Sudah ada accept Kita terima accept Dari Dari proxy ya Oke Nah dapat Dilihat seperti ini Nah ini Sudah terkoneksi ya Dengan proxy nya Teman-teman ya Nah kita lihat di proxy nya Apakah sudah Terdeteksi juga Nah ini ya Sudah accept juga ya Di sini ya Dapat lihat Status nya Jadi Miner nya ini Sudah terkoneksi Ke proxy Di fulltour ya Teman-teman Nah kalau sudah accept Begini harusnya Di Harusnya di Pull Sudah juga Sudah kelihatan ya Sudah ada Sudah ada Kelihatan proxy nya Muncul di pull ya Dapat lihat Kita refresh ya Kita refresh Nah ini dapat lihat Ini ya Chris 07 proxy Sudah Sudah terdeteksi ya Di pull Ini sudah accept Coba lihat Jadi kalau Kalian punya Banyak Miner Kalian gunakan Proxy Seperti ini ya Jadi Nanti semua Hash rate Dari miner-miner Kalian akan digabungkan Menjadi satu ya Dan ini Sangat bagus ya Karena Tidak akan Membebani pull Pull nya akan Bebannya akan ringan Karena Yang terdeteksi di pull Hanya satu Proxy saja Proxy saja Yang terdeteksi Sedangkan Miner yang di belakangnya Tidak terdeteksi Nah kita Ketik screen ya Kita ketik screen Kita screen Kita ketik screen Terus kita jalankan lagi Aplikasinya ya XMRIK proxy nya tadi Nah kalau screen ini Kita sudah jalankan Maka Kita bisa tutup Ini ya Bisa tutup Putihnya Putihnya bisa tutup Jadi ini Nanti akan berjalan Di background Di latar Latar belakang Jadi Kita tidak perlu Buka putih terus Kita bisa tutup putihnya Dan XMRIK nya ini Selalu berjalan XMRIK proxy ini Selalu berjalan 24 jam ya Teman-teman ya Oke Seperti itu ya Jadi Semoga kalian paham ya Jadi kalau kalian Kurang paham Silahkan Tinggalkan di Di deskripsi ya Di komen Di channel saya ini Ya teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini yang terlihat Cuma proxy nya aja ya Sedang miner di belakangnya Tidak akan terlihat Karena Si miner ini Hanya mendapat Tugas dari proxy ya Ya Yang hanya terdeteksi Hanya server Proxy saja Model nanti Di belakang proxy ini Bisa terdiri dari 5 atau 6 miner Atau 7 miner Terserah kalian ya Oke Seperti itu caranya Terima kasih telah Mampir channel saya Jangan lupa subscribe Bila video ini berguna Bagi teman-teman ya Oke Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya